Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini kita akan membahas soal-soal fisika SMA tentang pemuaian Oke, langsung aja ke soal yang pertama Oh ya, seperti biasa sebelum mulai bahas, nanti kalau muncul soal, di pause seperti ini di pause, kemudian coba kerjakan sendiri, lalu dilanjut lagi untuk cek jawabannya Soal yang pertama Selembar baja pada suhu 20 derajat celcius memiliki ukuran seperti gambar Jika koefisien muai baja adalah 10 pangkat min 5 per derajat celcius maka pertambahan luas pada suhu 60 derajat celcius adalah Ini bajanya selembar baja dengan panjang 40 cm dan lebar 20 cm Ini berarti suhu awal, maka dia adalah tenol, memiliki ukuran seperti gambar Jika koefisien muai panjang koefisien muai panjang itu adalah alfa 10 pangkat min 5 per derajat celcius Lalu disini suhu akhirnya berarti T1-nya adalah 60 derajat celcius Ini luasnya 40 dikali 20 gitu kan ya Tapi sebelum itu kita mau cari pertambahan luas Nah, dalam pemuaian itu berlaku dua rumus Delta A sama dengan beta A0 delta T A ini untuk area beta itu adalah koefisien muai luas karena disini luas Nah, ini adanya koefisien muai panjang kan Nanti kita cari dulu muai luasnya berapa Kemudian A0 itu panjang mula-mula luas mula-mula delta A ini pertambahan delta T ini pertambah perubahan suhu tadi ada suhu awal ke suhu akhir perubahannya berapa Nah, dari persamaan ini sebenarnya menghasilkan persamaan yang kedua ini untuk nyari luas akhir kalau ini kan pertambahan luas ini untuk nyari luas akhirnya luas akhir itu sama dengan luas awal dikali 1 tambah beta delta T ini sebenarnya turunan dari rumus pertama jadi delta A itu kan berarti suhu luas awal luas akhir dikurang luas awal kan ya jadi kan karena dia mengalami pemuayan berarti di akhir itu luasnya lebih besar daripada luas awalnya maka delta A itu luas akhir dikurang luas awal hasilnya beta A0 delta T kayak gini terus kalau misalnya kita mau cari panjang akhirnya berarti A0 harus pindah ruas jadinya tadinya minus dia pindah luas ruas jadi plus maka A sama dengan A0 tambah beta A0 delta T nah ini ada A0 ini juga ada A0 jadi A0 nya dikeluarin dari kurung ini bikin kurung A0 bagi A0 itu 1 beta A0 delta T A0 nya dikeluarin jadi tinggal beta delta T jadi disini jadi ini kenapa rumus untuk luas akhirnya seperti ini karena dia adalah turunan dari pertambahan luasnya gitu oke karena kita mencari pertambahan luas maka kita pakai rumus yang pertama karena ini luas akhir kita mencari pertambahan luas jadi kita pakai rumus yang pertama aja kita singkirkan yang lainnya nah sebelumnya untuk mencari pertambahan luas itu kan butuh beta A0 sama delta T beta itu koefisien muai luas nah disini gak ada koefisien muai luas koefisien muai luas itu adalah 2 kali alpha atau 2 kali koefisien muai panjang nah jadi kita cari dulu nih betanya koefisien muai panjangnya adalah 10 pangkat min 5 berarti tinggal dikali 2 kali 10 pangkat min 5 jadi 2 kali 10 pangkat min 5 per derajat celsius kemudian A0 A0 itu luas mula-mula nih disini pelatnya luas mula-mulanya adalah 40 kali 20 karena ini cm pilihan gandanya juga cm jadi gak perlu kita ubah satuannya langsung aja panjang kali lebar panjangnya 40 lebarnya 20 40 kali 20 berarti 4 kali 2 8 0 nya ada 2 jadi 800 cm persegi dan yang terakhir delta T delta T itu perubahan suhu berarti suhu akhir kurang suhu awal karena suhunya naik kalau suhunya turun suhu awal dikurang suhu akhir nah T1 nya adalah 60 T2 nya adalah 20 60 kurang 20 sama dengan 40 derajat celsius baru kita masukin semua angkanya ke sini beta nya 2 kali 10 pangkat min 5 A0 nya 800 delta T nya 40 jadi seperti ini kemudian kita kalikan nah kita kalikannya bisa seperti ini terserah bebas senang kalian aja mau mengalikannya seperti apa tapi bisa juga dikalikan yang ada 10 pangkat min 5 nya ini sendiri kemudian yang gak ada sepangkat-pangkatnya itu kita kalikan 2 kali 8 16 8 kali 4 berapa 8 kali 4 32 jadi 32 8 kali 4 32 kali 2 jadi 64 64 0 nya ada 1 2 3 jadi gini 64 gitu kan ya 2 kali 8 16 16 kali 4 64 8 kali 4 32 32 kali 2 64 sama aja terserah nge-lainnya gimana boleh juga dengan cara yang lain 64.000 dikali 10 pangkat min 5 karena ini hasilnya desimal maka kita harus buat ini hilang supaya dia hilang gimana caranya 64.000 dikali 10 pangkat min 5 ini berarti 64.000 dibagi 10 pangkat min 5 minus pangkat min 5 itu bisa jadi pangkat positif kalau dia pindah posisi tadinya pembilang jadi penyebut tadinya dia minus di pembilang maka di penyebut dia jadi plus kalau dia di penyebut jadi minus di pembilang dia jadi plus gitu ya 10 pangkat min 5 ini berarti 1 dengan 0 5 berarti 100.000 0 nya ada 5 1 2 3 4 5 ada 5 kan ini kurang 0 1 64.000 dibagi 100.000 ini kan 0 nya ada 1 kita pakai ini aja deh 64.000 ini 0 nya ada 5 berarti harus dibikin 5 angka di belakang koma nih 1 2 3 4 5 berarti kasih koma kasih 0 jadi tinggal 0,64 jadi hasilnya adalah 0,64 cm persegi jadi jawabannya yang E gitu soal berikutnya sebuah pelat terbuat dari perunggu dengan alphanya atau koefisien moe panjangnya sekian pada suhu 0 derajat celcius ini berarti suhu awal mempunyai ukuran seperti gambar ini ukuran awalnya A0 nya berarti jika pelat tersebut dipanaskan sampai 80 derajat celcius berarti ini adalah T akhirnya pertambahannya sebesar berapa rumusnya tadi ada 2 karena pertambahan berarti kita pakai rumus yang pertama nah ini bisa langsung dikerjakan di sini gak usah kita hitung satu-satu tadi kayak di sebelah sini gitu kita bisa langsung hitung di sini tapi mau hitung di sini juga gak apa-apa terserah nah pertama yang harus kita cek adalah di sini punya satuan cm ini yang diminta adalah meter persegi berarti nanti harus dikonversi dari cm ke meter kita cari betanya dulu beta sama dengan 2 kali alfa karena beta tadi koefisien mulai luas alfanya 18 x 10 pangkat min 6 berarti 2 x 18 x 10 pangkat min 6 2 x 18 itu 36 x 10 pangkat min 6 per derajat celcius atau derajat celcius pangkat min 1 lalu A0 dari ini ini kan 40 panjangnya lebarnya 20 berarti 40 x 20 ini dalam cm persegi jadi 400 kan jadi 800 maaf 4 x 28 0 nya ada 2 jadi 800 cm persegi kita konversi ke meter persegi dari cm ke meter itu naik 2 tangga tapi karena persegi setiap naik 1 tangga itu dibagi 100 kalau dia naik 2 tangga berarti 100 x 100 jadinya 10 ribu jadi dibagi 10 ribu gitu 800 bagi 10 ribu ini 0 nya ada 1, 2, 3, 4 kita bikin dia 4 angka di belakang koma jadi 1, 2, 3, 4 jadi tambahin 0 0,08 atau boleh juga ini dicoret jadi 8 per 100 karena disini pakai 10 pangkat bukan desimal berarti 100 itu kan 10 pangkat 2 kan ya 10 pangkat 2 ini kalau misalnya dipindahin ke atas tadinya pangkat posisi jadi pangkat negatif harus pakai pangkat karena disini pilihan gandanya pangkat lanjut delta T T akhir kurang T awal berarti 80 kurang 0 80 kurang 0 adalah 80 derajat celcius baru kita substitusi ke sini beta nya 36 x 10 dari sini 10 pangkat min 6 8 x 10 pangkat min 2 ini A0 nya dari sini dan 80 adalah delta T nya dari sini nah pertama kita kalikan dulu sebisa kalian mau kaliin yang mana tapi lebih kalau disini saya memberikan penjelasan yang ini dikali dulu jadi 8 x 10 pangkat min 2 dikali dengan 80 nah 80 itu kan 8 x 10 pangkat 1 10 pangkat 1 x 10 pangkat min 2 itu nanti ini jadi kan 10 pangkat min 2 itu kan per 100 ya kan 80 dibagi 100 itu berarti 0,8 atau 8 x 10 pangkat min 1 8 nya kali 8 64 10 nya pangkat min 1 jadi tinggal 8 x 8 x 10 pangkat min 1 atau 64 x 10 pangkat min 1 jadi seperti ini ini 0 ini menghilangkan salah satu minusnya 8 x 8 64 jadi 10 pangkat min 1 karena 0 nya 1 dari sini ya ini 0 positif oke kemudian 36 x 64 10 pangkat min 6 x 10 pangkat min 1 36 x 64 itu 2304 kemudian 10 pangkat min 6 x 10 pangkat min 1 ini berarti pangkatnya ditambah min 6 tambah min 1 itu berarti min 7 nah disini kan diminta desimal kalau desimal kita ini tadinya 2000 desimal itu harus satu angka di depan koma jadi komanya nanti harus disini sebenarnya kelihatan 2304 itu jawabannya C tapi kita pastikan barangkali disini nanti soal lain mungkin pangkatnya beda kan ya ini 2304 kita bikin 2,304 berarti koma yang tadinya disini majunya berapa kali ke kiri kan ya ke kiri berapa kali 1 2 3 berarti 3 kali maka 2,304 dikali 10 pangkat 3 10 positif pangkat positif kenapa karena tadinya 2000 jadi 2 itu kan berarti pangkat positif 2 kali 1000 sama dengan 2000 gitu maksudnya nah ini pangkat positif ini pangkat negatif kalau perkalian bilangan berpangkat pangkatnya ditambah 3 tambah min 7 3 hutang 7 berarti masih ada minus 4 berarti 2,304 dikali 10 pangkat minus 4 dari 3 kurang 7 tadi meter persegi jadi jawabannya yang C wah ini mulutnya salah yang C ya jawabannya ini turunin yang C oke soal berikutnya sebuah pelat logam terbuat dari perunggu alphanya ini berarti koefisien Y panjangnya segini dipanaskan dari suhu 0 berarti ini adalah T0 nya 0 sampai 80 berarti ini adalah T akhirnya ini T0 T akhir dengan ukuran seperti gambar pertanyaannya pertambahan luas pelatnya berapa berarti nyari delta A nya sama seperti soal-soal sebelumnya delta A itu punya rumus sama dengan beta A0 delta T nah kita cari beta nya A0 nya delta T nya disini boleh gak usah dipisah kayak tadi beta itu kan rumusnya 2 kali alpha nah berarti beta nya 2 kali 1,8 x 10 pangkat min 5 A0 nah ini A0 nya cm ini pilihannya cm jadi gak usah dikonversi atau diubah satuannya berarti langsung aja 10 x 15 atau 15 x 10 panjang x lebar delta T berarti T akhir dikurang T awal T akhirnya 80 T awalnya 0 berarti 80 kurang 0 kita masukin kesini ini 2 x 8 2 x 1,8 15 x 10 80 kurang 0 kita hitung 2 x 1,8 itu kan berarti 3,6 kan 3,6 x 10 pangkat min 5 terus 15 x 10 itu 150 80 dikurang 0 itu 80 nah habis itu kita kalikan semua angka yang gak ada pangkatnya gak ada 10 pangkatnya berarti 3,6 x 150 x 80 hasilnya itu 43.200 x 10 pangkat min 5 nah dari sini sebenarnya udah kelihatan jawabannya itu pasti yang B 4,32 yang B kan tapi kita buat dulu kenapa bisa hasilnya 4,32 x 10 pangkat min 1 ini supaya jadi 4 kan harus 1 angka di depan koma kan ya jadi komanya itu dari paling belakang pindah ke sini itu majunya berapa kali kita hitung 1 2 3 4 4 kali berarti 4,32 x 10 pangkat 4 kemudian dikali 10 pangkat min 5 dari sini bilangan berpangkat dengan bilangan berpangkat kalau dikalikan dengan syarat angkanya harus sama 10 dengan 10 ini pangkatnya berarti ditambah jadi 4,32 x 10 pangkat 4 tambah min 5 4 tambah min 5 itu berarti 4 kurang 5 4 kurang 5 adalah min 1 makanya hasilnya 4,32 x 10 pangkat min 1 jawabannya yang B seperti itu soal terakhir lempengan logam berbentuk persegi dengan ukuran seperti gambar dengan suhu awal berarti ini 40 derajat celsius T0 tentukan pertambahan luas berarti sama delta T ya delta A maaf delta A nya berapa dengan suhu yang dinaikan itu berarti T akhirnya 160 derajat celsius dan pertambahan dan koefisien y panjangnya adalah 25 x 10 pangkat min 6 per derajat celsius nah kita tulis dulu rumusnya ini beta nyalan ini baru ada alpha berarti beta berarti 2x alpha terus A0 nya kita hitung dulu ini kan panjangnya 60 lebarnya 60 karena persegi berarti 60 x 60 sisi x sisi delta T nya suhu akhir kurang suhu awal 160 kurang 40 jadi seperti ini 2 x 25 ini gak usah dikalikan langsung kali depannya aja nanti tinggal ditambahin ini 2 x 25 itu kan berarti 50 60 x 60 oh iya ini cm ini juga cm jadi gak perlu dikonversi 6 x 6 itu 36 tambahin 02 jadi 3600 160 dikurang 40 itu 120 jadi seperti ini kemudian ini kita kalikan semua angka tanpa 10 pangkat min 6 jadi hasilnya 50 x 3600 x 120 itu adalah 21.600.000 dikali 10 pangkat min 6 berarti kita bikin karena disini gak ada 10 pangkatnya kita tinggal bikin dia ini 10 pangkat 6 dikeluarin karena ini 10 pangkat min 6 kalau dikali dengan 10 pangkat 6 maka hasilnya adalah 1 berarti kita bikin 6 angka di belakang koma jadi komanya dari sini 1 2 3 4 5 6 berarti supaya dia jadi 10 pangkat 6 ini dibikin 21,6 x 10 pangkat 6 ya x 10 pangkat min 6 dari sini ini sama ini bisa dicoret karena 6 kurang 6 0 10 pangkat 0 sama dengan 1 jadi tinggal 21,6 cm persegi jadi jawabannya yang D seperti itu jadi yang paling penting di sini jadi yang paling penting di sini adalah matematikanya dan konversi satuan juga penulisan dari penulisan dari notasi ilmiahnya 10 pangkat 10 pangkat itu ingat bahwa kalau dia perkalian pangkatnya ditambah kalau dia pembagian pangkatnya dikurang kemudian kalau dia pangkat minus berarti itu per berapa supaya jadi positif pindah posisi di bawah kalau dia tadinya di bawah mau dikeatasin pangkatnya itu berubah tanda atau sebaiknya ya seperti itu jadi itu dia soal-soal fisika tentang pemulaian semoga bermanfaat tetap semangat dan kesehatan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati